Hai selamat pagi salam sejahtera salam sehat buat sobat demo baik semuanya pada episode kali ini kita akan service rd di sini sudah ada rd slx tipe m675 jadi ini 10 speed disini sudah ada fitur on dan off jadi ada fitur lock on dan off nah disini pada fitur lock ini pada rd yang saya gunakan ini mengalami problem problemnya seperti apa coba kamera saya harapkan ke bagian sini ya ya seperti ini coba demo baik jadi disini sudah ada fitur lock off dan on off dan on jadi pada saat fitur ini off rd ini di bagian bawah ya ini bebas bergerak kita pada posisi 1-10 speed dia bebas bergerak jika posisi lock ada di posisi off dan sebaliknya jika lock ada pada posisi on seharusnya rd ini di bagian bawah tidak bisa bergerak nah problem yang saya alami pada saat lock ini on bagian bawah masih bebas bergerak nah jadi pada saat off harusnya dia bebas bergerak pada saat on dia harus terkunci harus terkunci harus lock terkunci tapi pada rd slx m675 yang saya gunakan ini dia masih bisa bergerak nah tentu ini adalah problem seperti apakah kita akan menservis rd ini sehingga nanti pada saat on bagian bawah dia harus terkunci oke kita langsung ke depan selanjutnya langsung kita bongkat sobat demo baik kita membutuhkan kunci L ya kunci L disini yang ukuran dua ya dengan ukuran dua kita gunakan kita buka ada tiga baut pengunci disini ah kita buka nah ini terbuka satu baut kita buka juga di bagian bawahnya nah jadi pada rd ini ada tiga baut pengunci tinggal satu lagi nah kita ah seperti ini sobat demo baik sudah terbuka ada sepongsa terlewat minyak 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 nyong nyong gitu minyak nyong nyong oke sobat demo baik kita lanjut ya jadi seperti ini cara kerjanya ya Coba kita posisikan pada posisi off dia bergerak seperti ini bisa dilihat nah seperti ini pada lingkaran ini ya lingkaran ini sebetulnya ini adalah pengunci pada saat tuas log off dan on ini kita posisikan pada posisi on seharusnya seharusnya lingkaran ini menjepit ini ya dia menjepit di bagian tengah tuas bagian tengah ini menjepit ini ya sehingga dia tidak bisa bergerak nah tapi yang menjadi problem pada FB ini dia masih bebas bergerak pada saat posisi tuas on nah apa yang harus kita lakukan tentunya di bagian ini ini ada baut ya Coba saya dekatkan lagi nah disini ada baut dan ini harus kita putar ke arah kanan dalam arti kita kencangkan sehingga disebelah sini nah ini disebelah sini ini menekan menekan lempengan seperti ini lempengan ini yang melingkar ini di bagian luar tuas ini apa di bagian luar lingkaran atau bos yang tengah ini ini seharusnya menekan tapi yang terjadi ini dia tidak menekan tapi disini ada setelan ada setelan baut ya Coba kita posisikan pada posisi off nah setelah kita posisikan pada posisi off kita tarik ke atas ya kita keluarkan nah seperti ini sempat di move back ya nah ini ini ada baut disini ini ada baut nah Coba saya dekatkan lagi kameranya nah disini ada baut nah ini baut ini ini harus kita kencangkan sehingga nanti pada bagian ini ya ini sampai keluar muncul ya keluar jadi nanti menekan di lempeng sebelah sini oke kita kencangkan kita putar ke arah kanan nah kita gunakan seadanya ya kita gunakan tang aja ya kita putar ini kita putar ke kanan nah mungkin kalau kurang jelas coba kita expose dari angle yang agak jauh seperti ini nah jadi baut ini ya nah ini baut ini kita putar ke arah kanan sehingga dia masuk ke dalam nah seperti ini nah masuk ke dalam sampai di bagian nah ini nah ini dia muncul ya masuk ke dalam sehingga eh yang keluar masuk ke dalam ini menekan di bagian lempengan ini jadi lempengan ini jika tertekan dia akan menekan eh apa namanya bos atau as di bagian tengah ini kita putar kalau sudah pentok kita pasang kembali nah kita pasang kembali seperti ini kita gunakan ini untuk nah seperti ini coba demo baik nah sekarang kita langsung coba sekarang kita coba jadi ini sudah kita kencangkan ya ke kanan ya kalau ke kiri kita mengendurkan jadi ini akan naik ke atas kalau kita putar ke kanan ia akan semakin masuk dan ini akan menekan di bagian lempeng ini jadi lempeng yang melingkar ini ini yang akan menekan ini menekan di bagian tengah ya katakanlah ini as ya atau bos di bagian tengah menekan ini lempengan ini dengan tekanan dari baut yang kita kencangkan tadi ini sudah kita kencangkan ke arah kanan ya sekarang kita coba ini posisi off dia masih bergerak kita coba pada posisi on nah bisa dilihat coba demo baik pergerakannya ya di bagian sini ya di bagian sini coba perhatikan di bagian sini di bagian sini ini dia akan rongga di sebelah sini dia akan semakin menekan dan dia semakin mepet semakin mepet menempel dari bagian ini dan bagian ini ya di lempeng ini akan mepet coba nah seperti ini nah jadi ini artinya lempeng yang ada di bagian luar as ini sudah menekan di bagian as coba kita lihat nah dia tidak bergerak nah coba kita lihat dari jauh nah ini dia tidak bergerak kalau kita off kan lagi nah dia bergerak lagi jadi kuncinya ada pada bagian baut ini ya bisa jadi baut ini posisinya dia kendur biasanya getaran itu kan bisa juga ya apa merubah posisi baut jadi dia kemungkinan kena ketataran apa ketaran dia berputar ke arah kiri sehingga ini kendur itu yang pertama yang kedua bisa jadi di bagian lempeng ini sudah aus di bagian lempeng ini sudah aus cuman ini kemungkinan besar enggak sih kalau aus ini ya tapi kalau memang ininya kendur ini aus bagian as berputar ada gesekan disini bisa jadi lempengnya juga haus gitu ya dan yang kedua di bagian sini ini ada lingkaran ya lingkaran ini oval ya jadi misal kita tekan seperti ini posisi di bagian atas yang lebih panjang itu dia menekan di bagian lempeng ini bertemu dengan baut yang kita kencangkan tadi sehingga dia akan menekan lempeng ini nah seperti ini kita lihat dari bagian atas ya dari bagian sini nah kita lihat lempengnya di sini ada pergerakan pada lempeng ini ada pergerakan ini posisi off kita coba pada posisi on bisa dilihat pergerakannya di sini ya nah itu dia menekan nah jadi intinya cara kerja pada area ini untuk on dan off pada fitur lognya dia ada lempeng yang menekan as di bagian tengah lempengnya ini setelannya kita gunakan pada setelan baut ini jika ini terlalu kencang ya ini kan posisi onnya agak terlalu berat ya bisa di kendurkan lagi untuk bautnya kita kendurkan ke arah kiri sedikit aja sampai ketemu dengan setelan yang pas jadi seperti itu sobat demo back nah jadi problem ini yang tadinya posisi RD ini pada posisi on dia tidak apa dia masih bisa bergerak bebas layaknya seperti posisi off jadi pada saat ini setelah kita service dia sudah bisa berfungsi fitur lognya jika ini kita posisikan pada posisi on seperti itu sobat demo back langsung saja kita pasang kembali kita pasang kembali nah ya Jadi caranya sebetulnya sangat mudah ya Sobat Demo Pack Biasanya sih kebanyakan untuk RD yang bermasalah seperti ini RD yang tipe-tipe lama ya Yang jam terbangnya tinggi, sering digunakan Jadi bisa jadi tiga faktor yang tadi saya sebutkan Bautnya, baut pengunci tadi ya Atau baut penekannya tadi Itu bergeser Dari posisi yang harusnya ke kanan itu dia lebih masuk ke dalam Untuk menekan lempengan tadi Sehingga karena getaran dia berputar sendiri ke kiri Atau juga pada lempengnya aus Karena problem onnya tidak berfungsi Sehingga as tengahnya berputar Berputar terjadi gesekan dengan lempeng Bisa jadi seperti itu Atau juga bisa jadi pada posisi as yang oval tadi Yang bergerak Yang mengikuti tuas on offnya tadi Itu posisinya aus Bisa jadi seperti itu Nah seperti ini Sobat Demo Pack Sudah selesai, kita coba lagi Kita tes Kita coba dari jalan jauh ya Biar kelihatan jelas Kita coba Nah seperti ini Oke Untuk lock Kita posisikan off terlebih dahulu Nah dia Bergerak bebas Kita coba Posisikan lock pada posisi on Dia tidak bergerak Seperti ini Sobat Demo Pack Sangat mudah Sobat Demo Pack bisa service sendiri RD di rumah Oke Sobat Demo Pack Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe ya Like, comment, and share Untuk komentar Sobat Demo Pack Pasti akan saya balas Jika Apa Saya ada waktu luang Ada waktu free Pasti akan saya balas Jadi disini kita sama-sama belajar ya Problem mengenai Sepeda kesayang kita Kebetulan kita sama-sama penyita kues Berbagi Pada komentar Sobat Demo Pack juga bisa berbagi pengalaman Pada kolom komentar Atau Saran dan kritik Nah Masukan yang Bisa Berguna untuk semua penonton Begitu Terlebih-lebih juga Berguna untuk saya juga Oke terima kasih Sobat Demo Pack Jangan lupa tadi ya Subscribe Like, comment, and share Dan juga aktifkan loncengnya Agar Sobat Demo Pack Terus bisa mengikuti konten-konten terbaru Dari Demo Pack Channel Oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax